Pembesar di hari pertama kampanye, masing-masing paslon mulai mengenalkan program kerjanya. Pasangan Rituan Kamil Suswono langsung berkunjung ke Taman Makam Toko Nasional. Sedangkan Cagup Jakarta nomor 3, Pramono Anung melakukan pertemuan dengan Dewan Masjid Indonesia Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Islamic Center Jakarta Utara membahas berbagai persoalan mengenai Muslim di Jakarta. Pramono menegaskan akan mempertahankan dan memperbaiki berbagai program terdahulu yang menyangkut umat seperti program boti atau bantuan operasional tempat ibadah. Kalau saya bukan hanya yang menjadi pengurus masjid, marbot, guru ngajil, semua agama harus mendapatkan kesempatan yang sama. Holy Land pun harus dilakukan. Hingga dengan sehingga harus ada kehadilan bahwa yang namanya gubernur itu gubernur buat semuanya. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor 1, Ridwan Kamil Suswono, mulai kampanye pendalanya dengan berjiarah kemakam parlawan nasional, Muhammad Husni Tamrin. Pasangan Ridho memilih jiarah kemakam MH Tamrin sebagai langkah awal kampanyenya karena menganggap sosok Husni Tamrin sebagai tokoh penting dalam sejarah Jakarta. Dalam kampanyenya, pasangan Ridho tekankan salah satu programnya adalah perbaiki kampung-kampung yang ada di Jakarta. Untuk mencintai orang miskin, memperbaiki kampung-kampung ya, itulah kenapa inspirasi perbaikan kampung-kampung yang tidak semuanya harus dipindahkan, cukup ditata. Setelah berjiarah, RK dan Suswono akan berbagi tugas, keduanya akan memiliki kegiatan kampanye masing-masing. Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor 2, Dharma Pong Rekun dan Kun Wardana mulai kampanye perdana mereka dari titik North Jakarta, yaitu lapangan banteng Jakarta Pusat. Dalam kampanye perdana-nya, Dharma Pong Rekun dan Kun Wardana kompak memakai baju berwarna hitam dengan tulisan, tagline mereka janji, Jakarta ku aman. Setelah memulai kampanye setelah bersama-sama di Jakarta, dan nantinya pasangan yang berasal dari jarum independen ini akan berpencar untuk menyerap aspirasi masyarakat di seluruh penjuru Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan AY News melaporkan.